Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya MJM Channel ya Di video kali ini saya akan mereview Untuk Ini obeng racet Dari merek Lakoni ya Kenapa saya beli dari merek Lakoni Karena harganya yang sangat terjangkau Sekali dan untuk masalah harganya Itu sekitaran 45 ribuan Dan untuk merek Tekiro harganya itu di atas 140 ribu cukup mahal Nah kenapa saya beli obeng ini Karena di motor-motor zaman sekarang Metrik ya seperti motor Paryo itu Untuk membuka bodi-bodinya Nyelip-nyelip sekali jadi harus menggunakan Obeng yang sangat pendek Nah Sebelumnya saya menggunakan obeng ini Gagang sok ini Terus mata obeng ini Ini terlalu kepanjangan kan Terlalu kepanjangan Terlalu kepanjangan Jadi gak bisa membuka batok Paryo Ataupun CS1 itu gak bisa Nah disini bisanya Menggunakan obeng yang pendek Nah disini Untuk Merak Lakoni Untuk obeng racet ini ya Apa namanya ini Insert racet skydrip beats Namanya ini Seperti ini CRF Tromp Panadium Hig Hendes Hef Dati Superlong Superlong Lip Expense Nah seperti ini Nah ini Ini untuk membuka Batok Paryo Yang di depan ya Itu pendek sekali Obengnya Nyempil Kalau menggunakan Obeng ini Nah ini naik sekali kan Pendek bisa terjangkau Dan disini pun terdapat 1,2,3,4,5,6,7,8 8 mata buah Min Ukuran 3 4 Min Terus PH0 PH1 PH2 H4 H5 Ini untuk kunci L Saya mah jarang menggunakan Ini mah yang penting Obengnya saja ini Obeng ya Terus Ini juga bisa digunakan Untuk membuka Bawun cakram Seperti motor Pixen Obeng minnya nih Kan suka ada Obeng minnya ya Ataupun Apa namanya M-Eking Di belakangnya Kan suka ada Sebelum Membuka kunci L Itu ada Obeng minnya dulu Harus dibuka ya Penutupnya Pake obeng min Bisa gunakan ini Karena ini sangat pendek Oke kan Sangat Sangat pendek sekali Ya ini untuk Jaraknya ini Sekitar 3 cm Nah 3 cm Jaraknya Nah Dan untuk Menggunakan ini Ini kepanjangan Kepanjangan Ini 7 cm 7 cm Panjangnya Jadi gak bisa Bukanya Nah Sebelum saya Membeli Obeng racet ini Saya selalu Menggunakan Obeng Mata obeng ketok Ini Yang panjangnya Sekitar 3 cm Setengah Kemudian Saya menggunakan Kunci 8 Nah Kalau ini Ini bisa juga Buat membuka Tapi saya Pengen lebih Enak Kerjanya Saya Terpaksa Beli Obeng racet Ini kan Pokoknya Sangat terjangkau Ya ini bisa Dibolak balik Ini untuk Mengencangkan Dan ini Untuk Membuka Pokoknya Recommended Banget Kita harus Punya Alat ini Contohnya Membuat Membuka Baut ini Yang ada Di batok Kepala Wario Ataupun CS1 Nah Oke kan Ini harganya Rp40.000 Silahkan Cari di toko Online Ataupun Mau beli Di toko Asal Jangan sampai Kemahalan Karena harganya Rp40.000 Kalau Kalau beli di toko Rp70.000 Jangan dibeli Itu kemahalan Mending beli di toko Online aja Biar lebih murah Biar Tidak banyak Pengeluaran Oke kan Mungkin cukup sekian Untuk Review Alat ini Oh iya kan Ini ada Apa namanya Kunci Berapa ini ya 3 per 8 Ada Ada Apa namanya Kepala Kepala Sok Ini Adapter Juga ada Ukuran berapa Ini ya Ukuran yang paling kecil Bisa pakai mata Sok 8 Tepan juga Nah Bisa kan Ini bisa Juga Membuka Apa Tensioner ya Tonjokan Tensioner Yang Nyempil Nyempil Gitu Nah Tonjokan Tensioner Seperti ini Yang suka Nyempil Di dalam Mesin Kan Susah Menggunakan Kunci T Ataupun Kunci Sok Itu Kepanjangan Jadi Bisa Menggunakan Ini Set Nah Bisa Juga Tapi Saya Sudah Punya Sudah Punya Ini Gegang Ya Ada Ada Adapternya Juga Untuk Memanjang Ada Segini Yang Panjang 2 Senti Yang Belum Punya Kaliannya Yang Belum Punya Gagang Sok Kecil Ini Kalian Bisa Beli Ini Bisa Juga Buat Buka Tonjokan Keteng Yang Nyempil Nyempil Oke Mudah Mudahan Ini Menjadi Referensi Buat Kalian Semua Oke Guys Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh